Apakah kalian tahu, alat ini bisa digunakan untuk merekam kegiatan gameplay, baik itu dari konsol maupun dari perangkat digital lainnya. Alat ini bisa digunakan untuk merekam hingga resolusi Full HD 60fps tanpa menggunakan PC. Media penyimpanan, kalian bisa menggunakan flash disk maupun hard disk eksternal. Simple kan? Kalian juga bisa merekam suara kalian menggunakan mikrofon eksternal. Terdapat tombol rekam untuk memulai perekaman dan menghentikan perekaman, alat ini pokoknya serba guna. Alat ini mempunyai slot untuk colokan kabel RCA dan juga kabel komponen. Colokan ini berguna untuk menyeluruhkan gambar dari DPD maupun dari konsol awas seperti PS1 dan yang lainnya. Alat ini juga mempunyai slot HDMI yang bisa digunakan untuk merekam dari PS3, PS4, PS5, Xbox dan yang lainnya yang menggunakan HDMI. Selain itu, alat ini juga mempunyai slot USB untuk media penyimpanan, baik itu dari hard disk eksternal maupun dari flash disk eksternal yang terpisah yang bisa dicolokkan ke alat ini. Selain itu, kalian juga bisa merekam lewat PC menggunakan OBS atau aplikasi lainnya dengan menggunakan alat ini. Alat ini saya beli sekitar 2 tahun yang lalu dengan harga Rp 600 ribuan. Dan jika kita lihat di toko online, sekarang harganya antara Rp 1 jutaan sampai Rp 3 jutaan. Alat ini namanya adalah MyGicah HDCaps X2. Alat perekaman tanpa PC dan juga serba guna bisa merekam dari 720p sampai 1080p 60fps. Mantap! Dengan alat ini, kamu tidak perlu melakukan perekaman menggunakan PC yang harganya puluhan juta. Cukup dengan menggunakan konsol usang dan juga alat ini, kamu bisa menjadi YouTuber gaming. Dan tak lupa, untuk webcam, kamu bisa menggunakan HP kentangmu. Kurang apa lagi coba? Ayo, buruan, beli alat ini. Sayangnya saya gak jual. Dan saya juga gak di-endorse sama brand ini. Sialan, bukan? Untuk hasil perekaman, kalian bisa cek channel saya yang sebelah, yaitu Tony Station. T-O-N-I Station. Adeh, aku males ngedit videonya. Jadi udahan aja ya.